Terima kasih. Gue kalau marah, gue bisa lakukan apa aja yang gue suka. Lo tuh masih butuh duit dari gue. Gue udah gak butuh duit dari lo. Apa ini maksudnya? Sekarang gue udah gak mau kerja lagi sama lo. Lo mau cari masalah sama gue? Selama ini lo ngerong-rong hidup gue. Sekarang giliran gue yang bakal ngancurin hidup lo. Oke. Oke. Maaf kalau gue udah berbuat kasar sama lo. Kalau gue salah, gue minta maaf. Tapi tolong koreksi gue dong. Biar bagaimanapun juga, selama ini kan gue penuhin kehidupan lo. Gue kasih apa yang lo mau. Uang semua gue berikan. Ya. Di otak lo cuma uang. Uang! Itu doang. Ya. Cuma itu. Kok lo hanya menilai gue dari apa jumlah yang udah lo bayarin ke gue? Lo lupa lo. Lo lupa. Lo lupa memperlakukan gue sebagai manusia. Lo lupa. Eh? Lo lupa. Dhani. Lo bilang gue gak punya otak. Ya? Lo suruh gue semau-mau lo. Bahkan waktu bini gue sakit. Lo tetap. Lo tetap gue mau nurutin apa yang lo mau. Coba. Coba. Semisalnya waktu itu lo langsung nolong gue cariin dokter yang bisa merisak kondisi bini gue. Paling enggak. Gue bisa berusaha buat nyembungin penyakit bini gue. Itu! Eh. Dan. Lo pikir gue nolongin lo. Ngikutin apa yang lo mau. Hanya karena duit. Lo temen gue, Dan! Lo temen gue! Lo hanya menilai gue sebagai orang bayaran! Itu! Sekarang gue. Ya. Sekarang gue sadar semuanya. Gue sadar. Kalau lo gak punya keluarga sama sekali. Gak punya. Lo gak punya temen. Lo gak punya siapa-siapa yang ada di samping lo, di kanan, kiri lo, di mata lo, di otak lo, cuma uang, uang, uang! Shh! Lo tenang, dong. Ini kantor gue. Gue gak peduli. Semua karyawan gue culiga. Gue gak peduli. Gue gak peduli. Gue gak peduli. Biar semua orang tahu kebusukan lo, Nurhamdani. Lo takut. Lo takut. Lo takut semua orang tahu siapa lo yang sebenarnya. Nurhamdani. Mas Yudha kok lama banget. Jangan-jangan ada masalah dengan pacar lo. Hei! Cemen lo. Baru gue terakin begitu aja lo ketakutan. Cemen deh lo.